Gengs, jadi kita mau room tour kamar gue, gengs. Sebenernya ini kamar percobaan sih. Ini kayak desain-desain. BM-BM itu apa ya? Sejak mau lah ya. Ehm, yuk kita ke kamar kita. Eh, salah. Ini kamar tidur. Ini bukan room tour kamar, tapi room tour office. Jadi konsepnya memang ruangan ini hidden. Jadi dibalik rak sepatu ini, itu ada ruangan kerja gue. Sebenernya ruangan kerja, ruangan main game. Kerja apa main game? Dua-duanya lah. Karena kerja gue juga main game. Polsi apa? Cara buka gini, geng. Nanti editing coba ya. Tolong bekerja sama. Itu cara membukanya. Jadi memang harus pake. Harus pake. ehm.. Ehm... terang jadi supaya supaya nyaman supaya 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 nah sebelah sini sebelah sini itu jadi ini lukisan gue dengan talan-talan gue dengan 100 entertainment ini set waktu saya lau sebenernya kurang satu orang disini kurang James jadi ketika itu James lagi ada job jadi gak ikut di photoshoot ini kalo disini ya udah tau lah ya ini hanamichi sakura guy atau dikenal dengan uus ini foto 3 yang gue pajang kenapa gue pajang karena walaupun ini sebenernya gak mahal banget sih kecuali yang ini 40 jutaan gak masalah eh 30 juta apa 40 juta gue lupa dulu belinya ini gue beli tahun 2015 jordan 6s brazil ini belinya sama betes monkey kenapa ini gue pajang karena ini adalah sepatu pertama gue sepatu pertama yang hasil nabung dan ini sepatu pertama yang ori ketika gue mampu gue beli yang original ketika gue mampu gue dulu pake kwe karena belum mampu mau gimana dong ini sepatu riboc i3 riboc iverson kenapa sepatu ini gue pajang karena gue main basket gara-gara nonton slam dunk dan gara-gara salah satu orang yang gue suka ya person nah ini ada tempat harddisk ini adalah konten-konten youtube gue selama 4 berapa tahun ya pramah lama dari ya 4-5 tahun ini bertera-tera lah ya bukan berteli-teli bertera-tera ini semua konten-konten youtube gue mentahan gue simpan semua momen ini kacamata untuk menyamar ini kamera sih sebenernya jadi kalo kita lagi jadi bangsu app kita pake kacamata ini untuk kasih point of view ke penonton ini 2stel kalo kalian belom lahir namanya 2stel nah ini kamera ini kamera canon legiria mini x ini kamera pertama kali yang gue pake buat ngevlog ini audionya bagus banget dan gambarnya tuh kayak fisheye ini kamera G7x oke sudah selesai nah ini biasanya sofa kalo gue abis capek kerja gue pake santai disini untuk berbahan atau ngurus-ngurus kerjaan by chat jadi gue bisa tiduran gini 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 emang oh itu udah begini ngecatuh nih halo ya ada yang bisa dibanting kalo gue udah capek kerja di daerah sana oke jauh aja anjing disitu nah gue biasanya suka laptopan disini kadang-kadang kalo sambil ngevlog sambil ngerokok bisa begini sambil di youtube di grup-grup whatsapp di banyak-banyak usaha gue kayak gini nih ini sticker-sticker sample personal yang baru naik kemarin dan nanti akan ada produksi lagi karena udah abis jadi lagi cek kualitas oke udah tidur lanjut kesini ini adalah 1 juta subscriber pertama gue biadam sebenernya gue gak gimana ya subscriber banyak gaknya itu kita juga pengen banyak cuman kita gak terlalu memaksakan untuk orang subscribe jadi kalo memang mau di subscribe, subscribe tapi lo harus subscribe oke ini 1 juta subscriber gue sekarang udah 22.160.000 terus semangat terus bikin karya di subscribe tolong channelnya ya saya ngemis subscribe mohon mohon ngemis karena saya punya 27 karyawan pabuti gaji tiap bulannya yang gajinya di atas UMR terata ya udah bodo amat banjot amat cuman kita berlanjut kesini ke sebelah sini ini gue disini sebenernya ruangannya gak sekecil ini ini lebih besar karena gue tambahin level jadi kalo kalian mau liat ruangan lebar aslinya jadi segini nih ini tuh level tambahan tuh ini desainnya level tambahan asli ini tembok ini tuh bukan tembok nah karena waktu gue desain gue leveling jadi kamar mandi kayaknya di office gue harus gue hidden atau disembunyikan kamar mandinya disini pak iya seperti itu pak masuk ternyata ada A nya yang jaga kamar mandi ya jagalah kebersihan karena ini memang 100 menajemen gue oke kita keluar lagi dan ini juga lukisan yang gue minta desain graphics gue karena gue suka sama dragon ball karena kita buka ini salah satu ini untuk cahaya matahari masuk tutup sup jadi hidden atas itu tempat AC ya, dan ini hexose karena gue juga merokok dan kalo ngefabe supaya gak ngebull oke kita kesini ini lemah-lemenan basket gue yang nanti ada di sebelah sana kotak-kotaknya ini adalah salah satu ini speaker ini speaker 5.1 jadi kayak home theater home theater jadi kalo kita di ruangan ini dengan 5.1 5.1 jadi kayak suaranya serang jadi kayak kedengeran dari belakang kalo lagi nontonnya kayak ini depan master left right, ini master yang depannya ini di home theaternya ini bass dan itu yang di belakang di atas pojok atas oke nah untuk menambah kemewahan ruangan gue pake di radah ke bawahnya dan gue kasih lampu ini lampunya bisa diganti-ganti bisa jadi merah, bisa jadi suka-suka kita aja ya moodnya mau gimana oke ini adalah control room memang berantakan, control roomnya belum sempet dirapihin ini tadi untuk ganti-ganti lampu kayak ini untuk lampu highlightnya segala macem emang dia semi kayak gini, semi tutup karena gak terlalu keliatan juga ini adalah benda-benda yang menurut gue perlu dipajang kayak kita langsung kesini dulu apakah ini? apaan cu jadi ini adalah sahabat adik, wah gila sedih nih kalo ngomongin dia jadi dia ini adalah anjing pertama gue dari gue kelas 2 SMA namanya Ling Ling cewe dan ini lah abunya kita buka ya halo Ling Ling apa kabar? ini abunya Ling Ling yang dikremasi di Ragunan ketika meninggal meninggalnya umur 11 tahun jadi lumayan tua juga sih Ling 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 makam Ling Ling oh siap, makam Ling Ling dijaga oleh Black Panther dan Death Father dan Deadpool sama Spiderman oh siap, Spiderman mau tau gak isinya apa? wah gila gengg nah ini adalah packaging persona gue ketika pertama kali sampel turun ini kayak usaha-usaha gue dan ini adalah kalian tau kan disini ada toa yang gue pake di video clip lah bodoh amat LA BODO 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 AMAT ini ada di video clip oh aja ya kan ini sebenernya artistik aja sih dari botol minuman apa ya gue lupa udah berpikiran wah keren nih tengkoraknya kalo diisi dengan cat merah ini jadi umurnya udah 4 tahun umur cat di dalam ini dan kalo kalian praktek ini karya seni gue ini berhurup ini hurup Y dan L siap oh aja ya kan ini ada buku gue pertama yang gue tulis coba-coba dan ini seribu piece habis dalam waktu 3 bulan 3-2 bulan karena ini cuma percobaan aja jadi tulisannya hip-hop hip-hop dari lirik Oh Ajayakan itu wordplay hip-hop jadi kan orang baca hip-hop jadi hopnya itu harapan gitu hip-hop save my life ini ada kaca kaca adalah film dokumenter gue yang pengerjaannya udah 3 tahun dari 2016 sampai sekarang belum selesai juga trailer udah keluar affection siapa generasi itu yang pengerjaannya? Nanti packagingnya nanti film dokumenter yang akan dijual secara eksklusif Hanya seribu piece aja Ini adalah baju pertama gue Di tahun 2012 Kenapa gue frame-in? Karena umurnya udah 7 tahun berarti ya Kalau bikin di tahun 2012 Dan ini adalah Nantinya akan menghasilkan pendapatan yang ratusan juta gengs Dari usaha clothing line gue Di belakang sini Saya akan kasih lihat ke kalian Di sini ada berangkas Berangkas ini isinya adalah Data-data Panitia penyambut Kialmat Ini adalah File-file penting yang gue simpan dalam berangkas Kita buka ya Awas dulu Eh salah Eh salah Eh salah Eh Lu lupa pasportnya ya angin Eh udah udah Oke ini ada Kratos Wih kratosnya lagi sandiran bos Lampu Dia lagi disco dia Lampunya flicker Disini adalah Tempat-tempat gue ber Koleksi-koleksi basket Ya ini ada James Harden Lagi shooting 3 point Ada Stephen Curry ketika dia Lakukan celebration 3 point Ini Jordan Waktu dia menang Serem dalam kontes Airwalk Keren banget ya geng Ini ada Westbrook Juga Oke Lanjut ke daerah sini Ini ada Gundam Yang selotipnya rusak Ya PA lo Gundam Nah ini adalah Benda-benda yang Apa ya Yang penting Jadi ini Kita baca nih surat Kelihatan kayak surat ya Dear kalex Kita bisa seneng banget Bisa kenal dengan kolaborasi Barang kaya yang lex Ini waktu gue kolaborasi sama Kitabisa.com Dan saya mendapatkan Olimpiade Olimpiade Piagam Lihat tulisannya Apa geng Agent of kindness Gitu Ini adalah Penghargaan yang Cukup mulia Untuk bantuin anak-anak Eits kemarin Sangat mulia ya Jadi gue dapet penghargaan Agent of kindness Agen kebaikan Ada mas-mas gue Yang biasa gue pake Sekaligus nabung Kalau Ya selamat tau butuh duit Jual ya kan Buat beli kuota gitu loh geng Ini harganya 15 jutaan Ini harganya Ini custom Kalau bisa lihat Satu centretainment Ini keep it 100 Dan ini tanggal jadinya Gitu Nah kalau yang ini Cincin persona Ini juga custom Eh complok Cincin persona Ini logo persona Dan logo persona Seperti itu Yang gue pake lah Oh iya ini dia Jam ini Ini jam jisok adalah Jam pertama yang gue beli Original Pake duit youtube Jadi gue simpan Gue museumkan disini Gitu Sudah selesai Semua Terakhir kita ke area Bekerja saya Remote ini Remote untuk Mengganti ambience Atas Gue lagi mau pake merah Biasanya gantinya disana Karena lagi mau merah aja Moodnya Nah kalau remote ini Untuk ganti Lampu-lampu pc Misalnya nih Ini kan pink Jadi merah Mau hijau Mau kuning Gitu Ini untuk mood aja sih Sebenernya Karena sama Gangan karpetnya merah Nah ini liquid gue Liquid usaha-usaha gue juga Liquid sukses dari cair Namanya liquid cair Rasa lemon pound cake Ini rasa vanilla choco chips Yang belum rilis Cuan Rasa cuan Dan ini adalah Gue waktu itu beli Lupa Ini belupain buat Tanda tangan Tanda tangan Dokumen-dokumen penting Biasanya Tangan-tangan deal Kontrak Dan lain-lain Ini untuk Gue masih suka manualnya Belupain kerja gue Karena ini ruangan kerja gue Untuk Untuk bikin coret-coret Segala macem Bikin-bikin konsep Ini stick PS Kalian udah tau juga ya Ini adalah remote 5.1 tersebut Untuk nyalain Ini untuk nyalain Bisa bluetooth juga Dan Ini topi Sample Yang masih desain baru Masih coming soon Persona Usaha dari gue Sekarang juga ada Conveksi sendiri Jadi produksi sendiri Dan Ini berangkas-berangkas penting sih Udah Gak ada lagi Suasai sudah Wah Ini bulunya turun Ini sebenernya sih untuk Bikin-bikin enak senderan aja geng Wah Gitu Dan ini juga bisa di setel nih Karena gue sering duduk lama Kayak yang gue mau ganti kursi Ini kita setel Wah Bisa begini dia Bisa dineken Sap Nah Gini Enak banget sih Setelannya enak banget Begini Sap Ruangan kerja gue Coba kamera menjauh Lihat dari jauh Ini ruangan kerja gue Dan terakhir nih ya Ada penghargaan Sini Sertifikat Ini sebagai pendukung acara di Indofitgram Dan ini 2016 Ada November Gue waktu jadi pembicara Tentang bisnis di Fakultas Ekonomi UI Kalau gak salah Ekonomi apa Iya Bener Ada kok videonya di Youtube Eh Sebelum kita ke total ruangan Kita mau bahas ini dulu nih Ini adalah Tadi lupa kebahas Ini terakhir ya geng Lupa kebahas ini adalah Waktu gue ngisi Youtube FanFest 2017 Dan ini adalah Jaket pengisi Youtube FanFest Tuh Ini ada bukunya Yang spesial Di jaket ini ada namanya juga Yang Lex Gue males bukanya Geng Gue yang Lex pengisi acaranya Jadi ini gue pajang So Kalau di total ruangan gue Dengan interior AC Modif Dan perintilan-perintilan di dalam Serta mainan-mainan isinya Kalian harus merogoh kocek Sekitar Kurang lebih ya Gak angkap asi 130 jutaan lah Gitu 130 jutaan sama isi-isinya Berangka Semuanya lah Lampu AC Sok Hexos Gitu geng Kalau mau punya Ruangan kerja yang nyaman Seperti ini So Itulah room tour gue Dan nextnya gue akan bikin Office yang beda Karena kita pindah kantor Kita pindah tempat Jadi ruangan ini akan di Ini kayaknya Interior ini Akan gue jadiin desain Untuk toko gue persona So Ingat sekali lagi Bukan pamer Kalau mau punya ruangan kayak gini Butuh 150 juta Kurang lebih Fungsinya adalah Video ini untuk informasi Untuk nge-share Siapa tau Bang 150 juta Sayang banget Mau bikin gini Kan tujuannya untuk Ruangan kerja Yang bisa ngasilin duit Lebih dari situ Gitu Supaya menjaga Kenyamanan Kenyamanan gue Supaya berpikir kreatif Jadi bukan pamer Sama sekali Gue ingetin ya Bukan pamer So Bang gue kan gak mampu 150 juta Mendingin disumbangin aja Ya gak gitu juga Kita gak perlu Sumbangin Pamer-pamer juga Gitu Loh Kok jadi interior Gak bener Bisa hubungin gue Untuk konsultasi Karena gue punya temen Nanti gue bantuin Yang bisa bikin Ruangan kerja nyaman Sesuai dengan Desainnya kalian So Thanks guys for watching Don't forget to like Subscribe and share This video Yang likes Unggur diri dulu Lah bodo amat Lah bacot amat